Tidak ada omongan yang menyebalkan hari ini Hmm, diam yang aneh Aku butuh peluru, aku butuh peluru Aku butuh peluru, aku butuh peluru I need more bullets, I need more bullets I need more bullets Wow, senjata yang besar, Tuan Wow, senjata yang besar, Tuan I need more bullets, aku butuh peluru Ayo kita berburu, Tuan Spongebob Ayo kita berburu, Tuan Gak ngerti lagi sama Spongebob Apa yang dia tonton Anyway, hi guys, balik lagi sama gue Dan selamat datang lagi di Game Aneh Time Dimana kita akan bermain game horror yang aneh Karena seperti yang kalian tau Gue suka hal-hal yang aneh Tidak perlu malu untuk menjadi aneh guys Karena hidup terlalu pendek untuk menjadi orang yang serius ya Jadi ya, bersenang-senang lah Ngomong-ngomong hari ini Temanya adalah Billy the Hunter Karena kita akan menjadi pemburu Di game yang berjudul Deer Tunggu sebentar guys Gue pengen tau suara rusa ya Emang suara rusa kayak gitu ya? Jadi selamat datang guys Di game Deer Sebenernya gue gak tau sih Kita bakal jadi pemburu atau enggak Tapi kita sudah dikasih penampakan Seekor rusa guys Tapi bukan rusa biasa Dia memiliki mata yang merah ya Dengan daging yang terbuka Mungkin zombie rusa Gue gak tau Dengan tema game kali ini You reap what you sow Apa yang kamu tabur Itu yang kamu tuai Hati-hati kalian ya Yaudah kalau gitu Kita bakal langsung mulai saja Tanpa banyak 616 Games Presents Oke Gelap sekali ya guys Dear Lagi bulan purna Mas sekarang ya Oke Game rusak Kenapa kita jadi serigala guys Oke Guys Kalau kalian Paling ekstrim Pernah makan daging apa guys Kalau aku pernah makan Daging kuda Kelinci Ya itu aja sih Kalau daging kuda Alot ya Kalau kelinci enak sih Lebih enak daripada ayam Tapi aku kasian ya Yaudah kalau begitu Kita bakal Langsung mulai saja Kita berada di Sebuah rumah guys Oke guys Seperti biasa Apa yang harus kita lakuin dulu Room tour Betul Room tour Biar kalian mengenal rumah gue ya guys Jadi selamat datang Di rumah kayu Billy Walaupun ini sederhana Tapi ini nyaman guys Disini ada kasur Karena gue gak punya kamar tidur ya Kayaknya Jadi gue tidur disini Ada TV Kalau gue bosan Karena gue tinggal sendirian Mungkin gue seorang duda ya guys Ditinggal istri Disini ada kapak Dan disini ada senapan Untuk memburu rusa ya Gue sudah mengkoleksi beberapa tanduk rusa guys Disini ada lemari Tidak ada baju guys Disini ada skop ya Untuk senapan Lalu disini ada toilet yang biasa Lalu disini ada tempat makan Dapur ya Dan kulkas Tidak ada baju Tidak ada makanan Mau gimana hidupnya guys Kalau begini Oke Sejujurnya gue gak tau ya Ini harus ngapain lagi Karena tidak ada yang bisa gue pencet Jadi mungkin gue akan keluar dulu Dan mengecek situasi di luar Oke Jadi kita tinggal Di tengah-tengah Gelap gulita guys Sangat hitam ya Jadi guys Kita hidup di Dekat Laut ya Atau sungai Coba mungkin gue akan Jalan dulu ke depan Gue gak bisa melihat jalan Ada rusa Di dekat sungai Ini kesempatanku Oke Dimana rusa Bahkan gue tidak bisa melihat guys Atau mungkin Gue harus cari Senter dulu ya Oke Gue bakal masuk dulu Dan mencari Senter Dan mengambil senapan guys Oke Gue ambil senapan Aku harus memakai skop Untuk Digabungkan kepada senapan ini Oke Kita test dulu guys Mengukur Uh nice Sudah saatnya Memburu rusa Oke Rusa Dimana kamu rusa Oke Tadi dia bilang Ada Rusa di dekat sungai guys Tapi yang gue liat Hanyalah gelap Gulita seperti ini Gawat Beberapa menit kemudian Oke guys Sepertinya gue udah ketemu rusanya Nih Kalau kalian liat Rusa Aku ingin makan Daging rusa Aku ingin mencoba Daging eksotis Hmm Tembakan yang bagus Tapi aku tidak membunuhnya Sialan Tidak jadi makan Daging rusa Malam ini guys Ya bagaimana ini Oke Gue harus mengejar rusa itu guys Jangan kabur rusa Nice Kita punya center sekarang Dari tadi Kenapa Oke Ini daging rusa Gue cobain dulu guys Hmm Tidak Tidak enak guys Rasa Darah rusa ya Bau amis guys Oke Kita bakal jalan saja Kedepan Dan kita mencari rusa Dengan mengikuti Jejak darah Suara apa itu Suara burung hantu Oke rusanya kesini Jangan kabur Jangan kabur-kabur Rusa Kamu mau kemana Aku ingin makan Daging rusa Jangan berani-berani Kabur Oh kasihan guys Tadi yang aku tembak itu Mama rusa Dan ini ada dua anaknya Sial Dia mengurus Anak-anaknya Maafkan aku Mama rusa Dan anaknya Tapi kan Terlanjur guys Yaudah lah Tidak ada belas Kasian guys Ini namanya Hukum alam Ya Membunuh Atau dibunuh Gue terpaksa Harus membunuh guys Kalau enggak Gue mau makan Pakai apa Kalian lihat Sendirilah Kulkas gue kosong Kayak gitu guys Lihat Sehari-harinya Gue hanya memakan Es batu Seperti ini guys Aku butuh Daging rusa guys Oke Oke Gue terbangun Mungkin kenyang Abis makan Daging rusa ya guys Oke Jam berapa ini Oh apakah sudah pagi Kita akan bangun dulu guys Oke Jangan-jangan mabuk Karena makan Daging rusa ya Apakah daging rusa Memiliki alkoholnya Oh Sudah pagi guys Oke Sudah pagi Mungkin kita mandi dulu Biasanya orang bule sih Gak suka mandi ya guys Oke Di dapur Aku sangat lapar Aku akan menyiapkan Sesuatu untuk makan siang Oke Ini daging rusa Yang kita dapatkan Malam hari tadi Ada rusuk Ada paha Ada kaki Mungkin guys Oke Bagaimana gue menyiapkannya Gue ambil satu Nice Daging rusa Kita taruh Di pan Kita goreng Oke Kita tunggu dulu guys Ini lebih enak Lebih Juicy guys ya Daripada Wagyu guys Daripada daging wahyu ya Oke Kita angkat Ini udah mau gosong kayaknya Gak uat guys Aduh gosong ya Apa itu? Sial Sepertinya aku akan menjadi gila Apa itu barusan? Seperti kayak kepala rusa Apa mungkin itu Imajinasi gue guys Mungkin anak-anak Mama rusa itu Mengutuk gue ya Karena gue membunuh Mamanya Gawat Oke yaudah Yang penting kita sudah kenyang sekarang Kita tidak bisa E-e guys Padahal kalau e-e Pasti E-e nya bau daging rusa ya Oke mungkin gue akan keluar Selamat pagi duniaku Selamat pagi Selamat pagi Suara apa itu tadi? Seperti ada suara babi guys Oke kita bakal keliling dulu guys Kita bener-bener tinggal sendirian ya Di antah berantah guys Wow Luas sekali Taman ini Ini lebih tepatnya seperti Bukit-bukit ya guys Mungkin gue akan Berburu lagi Sebentar gue akan masuk dulu Dan mengambil senapan ya Belum bisa guys Gue belum Loh Sebentar guys Tadi suara rusa gimana? E-e 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 Gue bertanya guys Kepada rusa itu Apa yang dia lakukan disini? Dia bilang Kamu telah membunuh ibuku Liat guys Berdarah-darah gitu Maaf ya Anak rusa Aku gak sengaja Apa ini hantu mama rusa guys? A-a-a A-a-a Guys itu beneran Itu hantu mama rusa anjir Kayaknya gue mimpi di siang bolong ya guys Gawat-gawat-gawat-gawat Aduh gawat mama rusa guys Yaudah kalau gitu gue gak boleh membunuh lagi ya Pembohong Kau pembohong Aku harus mencari istriku Kesendirian ini membuatku gila Bagaimana cara aku mencari istriku? Istriku aja tidak tahu dimana ya Liatlah beli baju aja gak bisa guys Pantesan istri kita meninggalkan kita Istri kan maunya berlian Tas belanjaan mewah Mana mau istri kita kita kasih Daging rusa guys Pasti juga dia mau daging sapi ya Mungkin kita akan naik mobil guys Dan mencari istriku ya Istriku kamu dimana? Ayo bantu aku memetik jagung-jagung ini Oke Ah sebentar guys Gue ambil kunci mobil dulu Karena tadi kayaknya gue liat ada kunci mobil Apaan? Eh Suara apa itu? Oh ada polisi Halo pak Apa kabar? Sebentar ya pak Guys aku mau tanya deh ke kalian Emangnya gak boleh berburu rusa guys Emangnya aku bisa dipenjara dengan memburu rusa? Coba kalian tulis di komentar ya Oke gue ngomong dulu sama polisi berjenggot ini Selamat pagi Sam Sayangnya aku membawa kabar buruk temanku Selamat pagi Steve Ada apa? Oh nama kita Samuel Cocok sekali dengan nama aku guys Billy Samuel Kami mendapatkan laporan Ada suara tembakan Kamu tahu kan Kamu tidak bisa memburu binatang tahun ini Masalah ini lagi Aku hanya menembak beberapa botol Aku hanya latihan sedikit Guys Terkadang di kehidupan itu Kita tidak bisa luput dari kebohongan Oke Demi melindungi diri kita sendiri Maaf teman Tapi aku harus membawa kamu ke penjara Ini adalah perintah dari Sheriff Sial apakah ini serius? Kamu benar-benar akan menahanku men Aku hanya mengikuti perintah Sam Bawalah beberapa baju Dan ayo pergi Aku akan menunggu disini Sialan nih Si petugas ini guys Apa kita harus menyingkirkan dia? Hah? Tunggu sebentar guys Lagian aku kan gak punya baju ya Kita akan masuk dulu ke rumah Dan memikirkan guys Apa yang harus aku lakukan ya Karena aku tidak ingin Meninggalkan tempat ini Maafkan aku Steve Aku tidak bisa ditangkap Oh oh Sudah aku duga guys Aku harus menjadi Billy the killer lagi Dan Billy the sniper Tidak hanya memburu rusak guys Tapi Polisi pun harus aku buru guys Demi kesejahteraan hidupku Yang bebas ini Hehehe Maaf Steve Mengendok 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 Selamat Tinggal Steve Polisi Oke Mau daging rusak Mau daging polisi Aku terima guys Oke Tidak ada yang salah Dengan memakan Daging orang lain guys Yang penting aku bisa bertahan hidup Kita Membuang mobil Steve Si polisi Kedalam Sungai Oke Otak Senku ya Pintar Sangat pintar Untuk Meninggalkan Dan membuang Jejak-jejak guys Sekarang Aku harus Memasukkan Badan Steve Kedalam tanah Aku minta maaf Temanku Guys Ternyata Badan Steve Ada disini Tapi gue gak bisa Bawa badannya ya Mungkin gue harus cari Peralatan Untuk Bisa mengubur Steve ya Gue juga bingung Oh Skop Oke Kita gali disini guys Tanahnya Maaf Steve temanku Aku lebih memilih Daging rusak Daripada dirimu Cangkul 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 yang dalam Untuk Mengubur Temanku Steve Oke Sepertinya Gue sudah menggali Tanah yang cukup Untuk memasukkan Badan Steve Steve Saatnya pulang Pulang Kedalam Tanah Oke Kita bawa dulu Mayatnya Ini game ini Kurangnya hanya satu ya Kurang pencahayaan guys Oke kita taruh Badan Steve Dan kita Tutup ya Galiannya Oke Dengan Cangkul Oke Biar tidak ada orang yang tahu Dan jika ada polisi yang datang ke rumah gue Tidak bisa menemukan Steve ya SMR mengubur orang guys Gelap sekali ya Oke Sepertinya sudah Maaf Steve Aku ngekasih batu nisan ya Saatnya gue masuk ke rumah gue saja guys Dan beristirahat Karena hari ini lumayan melelahkan ya Oke Halusinasi ada Mama rusak Lalu polisi yang menyebalkan Yaudah saatnya gue tidur guys Oke Suara apa itu Loh 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 Apa ini Penampakan rusak Eh Eh Apakah itu Steve Hidup lagi Loh Ada apa ini Ada darah Rusak itu seperti Memanggil guys Barusan ada dua rusak Yang seperti Memanggil induknya ya guys Oke Kita terbangun lagi Di pagi hari lagi guys Mungkin gue akan Sarapan lagi Oke Sepertinya hari ini gue tidak Napsu makan ya guys Karena kebanyakan mimpi buruk Jadi kita bakal keluar Aku ingin pergi ke kota Untuk membeli beberapa minuman Hari-hari ini Benar-benar Agak merepotkan Yaudah Kita ambil kunci mobil dulu Dan kita akan ke kota guys Membeli alkohol ya Emangnya gak ada hal lain ya Untuk bapak-bapak Menyelesaikan Masalah di kepala Selain merokok Minum alkohol Gitu guys Oke 7 jam Kemudian Oke Sudah malam lagi Dan gue kecelakaan Sialan mobil tua ini Bagusnya Ini sudah dekat rumah Oke Kita kecelakaan ya guys Bukan kecelakaan sih Mobilnya Mogok guys Biasalah mobil udah tua Harusnya Apa itu 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 monster rusak Rusak Dengan kepala 3 guys Lari-lari Kemana-kemana Gue lupa jalan pulang guys Sumpah Gue lupa jalan pulang Gue lupa jalan pulang Oh Rumah gue di atas Rumah gue di atas Rumah gue di atas Naik-naik 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 Tolong Gila ya suaranya Sumpah ini game gila guys Gue sedang bersembunyi ya Di dalam kasur gue Tolong Maafkan aku woy Sumpah Aku Aku menyesal Membunuh Mama Rusa Tuh Ada suaranya guys Bangun Dia bang ngendus-ngendus ya Jangan bicara guys Oke Nice Oke dia sudah pergi Oke Itu jelas-jelas Bukan hantu guys Itu Itu monster Mutasi ya Jangan-jangan Mama Rusa Yang meninggal Bergabung Dengan dua anaknya Apa-apaan sih Yang terjadi Dengan diriku Oke Kita bangun Di tengah malam Dengan hujan Yang deras di luar Oke Dan ngomong-ngomong Dimana senapan gue guys Gue harus mencari senapan gue ya Oke Oh sudah pagi Tapi hujan di luar ya Oke Di lemari tidak ada apa-apa Dan ini tiba-tiba menjadi gelap guys Gue tidak bisa menyalakan lampu Mungkin gue akan keluar dan Melihat ke halaman belakang mungkin ya Oh Astaga Apa-apaan ini Tiba-tiba ada sebuah lubang Oke Tapi kuburan Steve Masih aman guys Apa yang terjadi ya Apa maksud lubang ini guys Apakah ini lubang yang dibuat oleh Monster Mama Rusa Oke Mungkin kita akan Masuk ke rumah lagi guys Jujur ini gue bingung Harus ngapain ya Apa aja Loh Ini ada Rusa Oke Gue berusaha berkomunikasi guys Dengan Rusanya Tapi kali ini Rusanya tidak berdarah Jadi mungkin dia Rusa yang baik guys Ini bukan Rusa guys Ini patung Rusa ya Sumpah Aku nyesel membunuh Mama Rusa Yah Please jangan ganggu aku Tolong Tolong please Guys Mending kalian hitung guys Berapa ini ada Rusanya ya Tele Rusa Dipsi Lala Yanto Siapa lagi Risky Aduh gue sampe gagap guys Gue gak tau ini gue harus ngapain ya Dengan para Rusa ini Maafkan aku para Rusa Sumpah tolong Aku gak bakal lagi Menyentuh Mama Rusa Atau Rusa-Rusa yang lain Gue menyentuh Gue menyentuh satu Rusa yang bisa gue Pegang ya guys Oke tiba-tiba gue berada di sebuah ruangan berdarah ya Bukan ruangan berdarah guys Tapi ruangan merah Oke Apa itu? Apa itu? Oke Astaga Kepala Rusanya Pargo Astaga Rusanya menari Ini siapa sih guys Orang di dekat sungai ini Apa itu gue? Eh Apa itu? Kepala Steve Loh itu apa? Kayaknya tiba-tiba ruangan berdarah lagi Lagi-lagi mimpi buruk Aduh guys Kalau di Indonesia Kita harus ke orang pinter nih Atau gak ke dukun ya Enggak sih Sebenernya lebih tepatnya Kita harus berdoa guys Karena kita sudah berdosa ya Membunuh Steve Membunuh Mama Rusa Oh my god Eh sekalian denger suara itu gak Suaranya serem banget Ya Tuhan ampuni dosa aku Tuhan Ini mah kalau kayak gini Aku lebih baik di penjara guys Daripada di Teror Teror para Rusa Eh Jatuh ke lubang Ah Bodoh Billy jatuh ke lubang Apa yang kamu lakukan Billy? Apa yang terjadi dengan gue? Ah Apakah gue menembak para Rusa? Apa maksudnya? Apa? Gue Otak gue agak gak nyampe ya guys Apa maksudnya? Oke guys Dari tadi gue mikir Apa yang terjadi Mungkin Kita ini sudah menjadi gila Jadi kita masuk ke lubang itu Untuk mempersembahkan diri kita sendiri Tapi yang gue bingung Tadi ada suara tembakan Apa kita menembak diri kita sendiri? Gue juga bingung sih guys Jadi guys buat kalian yang punya teori Coba kalian tulis di komentar Apa yang terjadi dengan gue Dan Mama Rusa Ya tentu saja Mama Rusa menjadi monster Rusa kepala tiga Yang menghantui orang ya guys Dan pelajaran yang bisa diambil Dari game ini adalah Jangan membunuh atau memburu Para induk hewan guys Karena kita tidak tahu Kalau mungkin induk-induk hewan itu Lagi mempunyai Anak-anak yang lagi diurus Ingat guys Apa yang kita tabur Itu yang kita tuai Jadi segitu aja Game Dear Aku harap kalian terhibur Kalau kalian suka bisa like dan komen Aku pilih Samuel Pamit dulu Sampai jumpa di game selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax